Dipicu salah paham saudara, sejumlah anggota TNI Angkatan Laut bentrok dengan polisi di Kota Sorong, Papua Beradaya. Para petinggi Angkatan Laut dan kepolisian pun bertemu untuk menyepakati perdamaian, sehingga situasi Kota Sorong kembali aman. Minggu pagi, suasana Kota Sorong mendadak mencegam. Sejumlah polisi militer Angkatan Laut bentrok dengan anggota BRIMO, Papua Barat di sekitar jalan Yosudarso. Tepatnya di area pelabuhan. Salah paham pun berujung kontak fisik yang menyebabkan 10 prajurit TNI Angkatan Laut dan polisi terluka. Tak hanya itu, bentrok kemarin juga berdampak terhadap fasilitas umum rusak, yakni terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, dan sebuah pos polisi lalu lintas. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Inspektur Jenderal Johnny Isir, kemudian bertemu Panglima Komando Armada 3 Angkatan Laut, Laksamana Mudahersan, memediasi pihak-pihak yang bentrok hingga akhirnya damai. Yang paling terpenting adalah dari komitmen kita untuk kemudian menegakkan segala tentu aturan yang mudah-mudahan memang berlaku saja di polisi seperti itu. Memang ini saat kita sayangkan, karena soliditas yang sudah kita jangka selama ini TNI Poli, diusak oleh penemuan tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Poli ini. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Hingga saat ini seorang polisi dan seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang jadi korban bentrokan masih dirawat di rumah sakit. Polisi militer Angkatan Laut bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Sorong, mengusut kasus bentrokan, serta memeriksa pihak-pihak yang terlibat. Kondisi Kota Sorong saat ini kembali aman. Rian Tonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.